Hari dihadiri silaturrohim ulama Banten yang berlangsung di kediaman Abuya Mutadi di Kabupaten Pandeglang, Banten calon wakil presiden Mahfud MD tegaskan akan melanjutkan program pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Banten calon wakil presiden Mahfud MD mendatangi kediaman Abuya Mutadi yang berlangsung di atau tempatnya berlokasi di kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten Di hadapan para ulama, Kiai dan Santri, Mahfud MD dengan tegas akan melanjutkan program pembangunan yang ada di wilayah Banten Dalam kesempatan itu, Mahfud MD sempat ditanya oleh Kiai yang hadir dalam acara tersebut terkait pembangunan yang berada di Banten khususnya Tol Serang Panimbang yang saat ini proses pembangunannya belum selesai Mahfud mendegaskan jika ia menang pada Pilpres 2024, pembangunan khususnya infrastruktur di wilayah Provinsi Banten akan ia lanjutkan selama itu sudah masuk dalam proses undang-undang APBN Kemudian, kemudian Bapak Naksamana Budenang Rawan Sebuah pemerintahan itu lalu membakarkan, 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 tapi sebenarnya tidak boleh Ini kan kelanjutan, makanya kalau kita pakai haidah Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana agenda dari para calon wakil presiden hari ini Pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke rekan kami di Jakarta, tempatnya itu ada Faris Noval Faris Noval, silakan dengan laporan Anda Ya sama siang Tisa dan juga pemirsa untuk agenda dari calon wakil presiden nomor urut 3 Wakil dari Ganjar Pernowo Mahfud MD yang juga main kopal hukam Saat ini sedang menghadiri agenda ombudsman di Hotel Arya Duta Tugutani Jakarta Pusat Yang tadi berlangsung sekitar pukul 14 lebih 10 di Indonesia Barat Dan untuk agenda dari calon presiden yang di Ganjar Pernowo pada pagi hari tadi diawali dari Jakarta Dengan menghadiri rakor PIMNAS, Ikatan Konsultan Nasional Indonesia Inkindo 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Dan tadi dalam sambutannya juga Ganjar menyampaikan bagaimana peran dan juga kedudukan dari konsultan di Indonesia ini Harus ditingkatkan guna tercapainya visi Indonesia 2045 Dan ia juga menyampaikan bahwa dengan sumber daya manusia yang unggul dan juga kompeten Maka ini harus terus tumbuh guna mendorong perkembangan dunia jasa konsultasi khususnya di Indonesia Dan disampaikan juga tadi oleh Ketua Umum Inkindo, Eri Heriadi Bahwa Inkindo akan bersinergi lebih luas dengan pemerintah dalam pembangunan besar Terutama dan salah satunya IKN, Ibu Kota Negara Dan Eri juga turut mengajak capres-capres lainnya, tidak hanya Ganjar Pernowo saja Dan selepas dari acara itu Ganjar langsung menuju ke Banten Menghadiri acara pertemuan dengan tim pemenangan daerah, Calek dan juga relawan Banten Dan disana ia menyapa para simpatisannya dan juga mendengarkan aspirasi dari warga setempat Dari Banten, agenda dari Ganjar ini full di Bekasi dari siang sampai malam Dan diantaranya, ya ini pada acara yang seharusnya direncanakan pukul 13 Nanti Ganjar menghadiri acara pertemuan dengan buruh tani dan juga nelayan di Babelan Kabupaten Bekasi Dilanjut menghadiri konsolidasi bersama buruh dan juga pelaku UMKM di gedung guru Kabupaten Bekasi Pada pukul 15 seharusnya dijadwal Dan dilanjut lagi menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah, Calek dan juga relawan di Kabupaten Bekasi Tepatnya di Cibitung Dan terakhir pada malam hari Ganjar pukul 19 akan bersilaturahmi dengan Gus Atok dan Kiai di Pondok Pesantren Nurul Huda Bekasi Dan Tisa tadi juga Ganjar sempat ditanya oleh media terkait bagaimana persiapannya di debat capres berikutnya Apakah ada strategi khusus atau persiapan-persiapan yang mungkin lebih khusus lagi dari sebelumnya Dan dia menjawab tidak ada, ia hanya menyampaikan apa yang diperlukan selagi sejalan dengan visi-misi dari paslonnya Dan baru saja mengkopolukan Mahfud MD, cawapres nomor uru 3 ini Baru saja meninggalkan gedung Hotel Arya Duta Tugutani, Jakarta Pusat Tempat saya mengabarkan saat ini dan lanjutkan ke agenda berikut Tadi mobilnya baru terlihat dan Mahfud juga tadi terlihat baru keluar dari gedung ini Kembali ke Anda Tisa Baik, terima kasih Faris Noval atas laporan Anda Mengabarkan langsung dari Jakarta soal agenda dari Mahfud MD selaku calon wakil presiden Pemirsa Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari Ustadz Abdul Somad Kabarnya usah juta berikut